Sekelompok ibu-ibu di Kabupaten Jember, Jawa Timur mengolah sampah bungkus kopi kemasan dan plastik menjadi kerajinan tas unik bernilai jual tinggi. Selain menciptakan peluang usaha yang menghasilkan rupiah, juga dapat mengurangi sampah tak terurai. Usai melihat banyaknya sampah plastik yang berserakan. Sekelompok ibu rumah tangga di Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tergerak untuk membuatnya menjadi kerajinan. Mereka kompak, mengais, dan mengumpulkan sampah bungkus kopi kemasan yang berserakan di taman bermain dan lapangan alun-alun desa. Sampah plastik yang terkumpul selanjutnya dibersihkan dan dikeringkan, lalu dianyam dan dirangkai menjadi berbagai kerajinan tangan. Ada kerajinan tas makanan, tas jinjing, dompet, kotak tisu, dan taplak. Saya banyak melihat sampah ya di alun-alun itu kalau misalnya pas mau kapide atau bekas malam minggunya itu kan banyak tuh sampah bekas bungkus kopi, bekas bungkus kemasan saset gitu. Nah saya tuh mulai, gimana caranya supaya limbah tersebut bisa dimanfaatkan dan menghasilkan rupiah gitu. Nah terus kebetulan ada salah satu teman anggota saya di UMKM di Rambi Puji itu punya keahlian menganyam. Nah kita coba belajar dan kolaborasi membuat anyaman tas dari limbah plastik atau limbah kemasan. Selain sampah bungkus kopi kemasan, mereka juga membuat tas dari kantong plastik bekas. Hasil kerajinan dipasarkan melalui bazar, pameran, dan toko oleh-oleh secara online. Harga jualnya berkisar mulai dari 8.000 rupiah hingga 150.000 rupiah. Ibu-ibu kini pun memiliki usaha baru dengan omset 3 juta rupiah per bulan. Terima kasih telah menonton!